iya maksudnya kalo emang gak tau, bagus lo gak perlu cari tau maksudnya ntar lo pusing sendiri kalo gue boleh nambahin nih gitu kalo orang-orang mau ngetwist terus ada yang bilang, kok ini belum main? kenapa gak main disini? jadi lebih ke penikmat hip-hop supaya lebih pintar siapa namanya? gue lagi RPL ya inisialnya ini EZE nya kok, bander banget hidup mati gue disitu lah ngumpul gue utarakan maksud gue gue pengen bikin hip-hop festival lah gitu mungkin karena hip-hop itu harus bener-bener nancepin kuku bahwa maksudnya ini industri loh kita ubah kita ubah sebelum gue perkenalkan tamu-tamu kita nih kok kita harus buka dulu kayaknya ntar gak kedengeran nih iya, gak kedengeran paling gak kita sebelumnya kita kasih liat dulu nih masker apa nih Bi tulisannya stay safe eh gak Flaves 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 gue makan South Africa gue jadi ada Flaves Flaves ya kan South Africa Devil Flaves strong team nah kita perkenalkan satu-satu nih kok dari sini ada Kakak Yaakob tasul tasul siap ini bisa dibilang ini bisa dream teamnya hip-hop Indonesia nih kok dream teamnya nih menurut lo nih ya dream team 2008 iya 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 di belakang ada Om Lukai ok DJ etnik tempat walaupun legends juga intertables ya jelas kalau ini gak usah ya ini apa ya ini bandel banget dibuka dulu dong dibuka dulu dong kalau kamu bahasa ini bener banget saya ownernya urbe waaah ampun 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 bangderi dari Neo NEO pasti gak tolak banget si tono, si tini gila tono ini ngapain yang terakhir ada bos terakhirnya, seperti jadwal kalau di dunia perivenan, ini kok bos terakhirnya nih, The OG kalau Mario Bros itu yang terakhir tuh, kenapa nih lawannya nih? selamat malam, kamu kan? selamat malam siap, 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 siap mau bilang apa lu? tapi lucu marah jadi kenapa tim ini kok, yang ada di sini? memang, urban kan memang selalu sering terlibat di event-event hip-hop segala macem kita juga sering bikin biaya kecil-kecilan ya jarang gitu barbecue jam, mungkin kue lu ga dateng dari bener juga dia emang suka ngaku ya? iya bener, sebenernya ga bener terus, lu doang apa itu Bi? STM sajen 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 jadi, buat temen-temen ini biar ga bingung tim ini dihadirin di sini, memang ada alasannya nih Bi? apa tuh? memang ada sebuah event hip-hop yang memiliki konsep berbeda sekarang jadi beda jadi beda oke mungkin bisa dijelasin ga? apa itu Fluff? masih boleh pakai masker, aku pakai masker sekarang sudah dibuka aku nge-branding, bukain nanti aja ya bukan oh itu udah ada, udah ada di diak-dak oke oke Fluff, apa ya Fluff? apa itu Fluff itu? Fluff itu tadinya awalnya harusnya terjadi di tanggal 4-5 April oke tahun ini iya tiba-tiba ada satu badai menakutkan lo betul seluruh dunia? seluruh dunia badainya namanya Corona dan kita mau pindahin tadinya ke Agustus, tanggal 8-9 Agustus jadi Fluff itu kita mau bikin satu festival musiknya hip-hop, soul dan R&B jadi itu semua tentang musik karena kita percaya banget ya sebetulnya kalau kita lihat sekarang di Billboard chart dan segala macem sebetulnya hip-hop dan semua elemen musik turunannya itu udah merajai tapi kadang-kadang orang suka gak sadar iya gitu ya kan bahwa eh sebetulnya dia R&B musician loh eh dia ini sebenernya mereka gak sadar lah oke sekarang ini gua ngeliat bahwa kayaknya kita harus ya bikin ya satu festival yang bener-bener purely originated for this kind of music karena sekarang ini genre banyak kita pengen dan kita ngeliat bahwa sebetulnya penetrasi musik ini udah cukup lama ya kan kalau kita liat nih ada ya artis-artis yang ini aku lagi di belakang gue oh ini bandel gue kenal kecil ya banget kenal sekolah duduk di belakang interview duduk di belakang gimana ya pokoknya penting masuk kelas naik kelas bener-bener jadi jadi kita ngeliatnya kebetulan gua tau Yahoo gua tau Lukai gua tau Derry dari zaman dulu pada saat musiknya itu udah mulai jadi besar club-club di Jakarta menghadirkan musik hip-hop R&B gitu kenapa sih gak kita bikin satu festival kebetulan gua juga ada beberapa festival yang kita bikin gitu ya seperti apa aja coba Om Bokiro seperti lu ada synchronize fest nah tau gak lu tau dong dia belum pernah daten belum pernah daten cuma sudah nonton kan itu udah habis mulu kan dia habis mulu kok ya 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 oke oke sekarang tapi kan kalo itu kan multi genre multiple genre nah gua sekarang lagi coba bikin kita specific video untuk gedein hip-hop solo dan R&B kenapa ya karena seperti yang gua bilang sebetulnya 40% di top 100 udah over the years over the last 3 years itu 40% pasti lagunya hip-hop solo oke gitu lagunya it's all about like music gitu afro-american music sebetulnya rootsnya ya 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 berarti black lives matter ya Floyd itu Floyd hahaha itu Floyd tapi gua tapi gua ini fluff sama-sama air tapi gua penasaran sih bagaimana formasi ini bisa terbentuk nih awalnya ngobrol dimana kapan kok bro nanya gue iya dong yang lain boleh jawab coba update yang ini nih yang bandang nih coba alam itu kok yang nge-set kita bisa bareng disini bro gila tuh alam jadi ada cosmic hahaha hahaha ga ga disangga-sangga kan gua sebenernya nih ee pertama kali di kode nih bukan by phone ketemu langsung secara nggak sengaja iya di lagi sepi emang makaman temen oke salah satu musisi iya indonesial lah rame kan rame gua di ujung aja deh ketar aja deh pas udah sepi deh gua baru liat makamnya gitu kan tiba-tiba kerumunan kebuka nih trrrr nongol satu orang doi iya kan iya kan gua langsung siap bang ketemu lo disini iya kan doi kode wah pas banget gua bikin acara ipop lu bantuin gue asik gua di belakang lo bang langsung minta nomor lagi ketar kan gue lapis lapis wah minta nomor ini bang iya kan lu usah di whatsapp ngajak ketemu iya kan iya kan iya kan begitu kalau mau gue oke dan pas lagi meet pas mau ketempat meeting nyampe keduluan nih iya kan gua nyampe oh gapapa deh nah mungkin ini mungkin ada intermezzo nya dikit gitu ya jadi waktu itu gua tanya ngumpulin tiga orang yang ada disini iya mereka udah udah temenan banget lah dari dulu gitu tapi gua gak pernah seprojek asli asli gak pernah satu projek pulang tahun nih kita kenal kapasitasnya masih musisi gak pernah lucu juga sesuatu gitu kan tiba-tiba gua teleponin nih satu-satu ada yang gua teleponin namanya Yaku ibu Yaku lagi ngapain gitu lagi meeting gua lagi meeting Yaku nanti sore free gak free ketemu sama gue yuk di Kemang itu lanjutan dari ketemu di FOH disinkronize iya oke jadi ini ceritanya jadi waktu itu gua di FOH synchronize fast terus tiba-tiba eh Yaku apa kabar gitu eh lu udah bangung disini belum 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 pernah mas oke gua bilang gitu nanti gua akan hubungin lu bukan buat bangungin synchronize fast tapi gua mau bikin projek ini sebetulnya ya mas gua bisa ya kan iya gua gak bilang gua mau bikin projek ini waktu itu gua gak mau gak mau apa-apa gua cuman gitu doang ntar gua hubungin ya kok yoi mas iya eh cuman begitu doang terus gua ketemu deri waktu itu pemakan dengan salah satu temen kita salah satu musisi Indonesia juga iya kan udah gua mau bikin acara hi-hop nanti lu gua telfon ya nah gua gak tau-tau nih gak ada yang tau gak ada yang tau nih pokoknya gua ketemu sama deri oke ya kalo lu kai gua telfon gak ada yang gak tangkat gua bilang gini gua bilang gini lu kai tuh ganti nomor telepon apa enggak sih gua bilang nih luka ini DJ Etnik lah ya mungkin iya kan gua gak ngangkat-ngangkat sampe akhirnya mungkin karena deri udah ngasih tau ya lu dikasih tau ya iya iya pas gua lagi gak pegang handphone aduh lu begitunya udah miss calling mas boker nih ulang tam apa nih deri ngabarin eh mas boker tuh mau nelfon lu tau gak diangkat oke iya namas gua bilang dateng ya sore nanti ke temang gitu ya kan nah deri juga gitu gua telfon der nanti sore dateng lah ke temang ada satu tempat di temang kebetulan gua punya juga gitu ya kan markas gua juga markas gua juga sebut aja gak apa-apa banget di kologi eh kologi kologi kasih sejarah itu mas kalau ada sejarah dia ada sejarahnya dia ada sejarahnya gue gak bener gak sih ya lu gak gaul sih sudah telfon jadi gua bilang gitu udah kan ngumpul lah mereka disana terus udah gitu gua ngeliat deri jadi gua dari kantor langsung sore-sore tuh dari kantor gua ngeliat wah deri udah dateng gua udah nyampe ya bang oke der gua udah ntar lagi nih muruh nyampe terus gua nyampe gua liat deri udah ada di bar waktu itu kan kalo dia selalu harus deket bar oh gitu gitu tapi gua ketemu Yako Yako duduk di sofa kan kan ada sofa ternyata gua di belakang gua gak tau juga gak kaget jadi dia gak tau tau gua ada mereka oke nah datengnya belakangan kenapa? karena kan telat gua telat jam 3 jam 3 jam 3 jam 5 enter wah ya udah deh gua siap-siap dulu jadi bener-bener kita ngari nyangka sih iya nah terus mereka semuanya kaget gua bilangnya kok itu ada deri gua bilang hah ada deri ya ngumpul lah disitu nah disitu lah ngumpul gua utarakan maksud gua gua pengen bikin hip hop festival lah gitu mungkin kalo gua untuk bikin eventnya bisa tapi pada saat kita bikin event kita harus dapet banget rutsenya nah rutsenya itu harus dari industri player kalo menurut gua ya nah makanya mereka bertiga lah gua kumpulkan untuk menjadi program tim gua dimana ya aku jadi program directornya dan timnya ada luka sama deri informasinya seperti ini itu awalnya sih itu awalnya jadi gua bukan memilih ya gitu gua dipaksa hahaha sebenernya gak mau ini kan hahaha hahaha sebenernya gak mau ini gak mau ini yaa dia lagi dia lagi gitu kan hahaha tapi gua rasa gue pada saat itu melakukan pemilihan karena ini mungkin God's feeling ya gua melakukan pemilihan itu gua punya alesan punya alesan gitu ya kan karena hip hop itu besar terus gua ngeliat kan mungkin hip hop itu sekarang scattered ya jadi ada geng inilah represent inilah represent inilah gitu makanya harusnya gua kumpulin ya kan kalo lu kai represent the old schooler lah ya kan geng-geng kayaknya ini old schooler kayaknya bertiga old schooler ya tapi enggak aku masih muda oke iya kok itu adalah orang yang paling netral gua bilang bisa di kanan di kiri segala macam dia bicara industri gitu ya kan dari bicaranya masuknya ke anak-anak underground itu that's one of the reason kenapa gua pilih tim ini sih anak-anak party sebenernya iya 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 kan kayak lo lo gitu iya aku huwe iya lu belum minum tuh bih teman-teman sih iya 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 thank you nah kalo si Fluff virtual sendiri aku bisa jelasin lah konsepnya sebenernya gimana sih ini karena adaptasi dengan situasi karena berarti konsepnya berubah ya iya 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 ku masih takut covid jadi dia facialnya harus di depan jadi ngomong gini aja ya iya 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 ini kalo misalnya dibilang konsepnya sekarang totally virtual tapi bukan tapping iya itu yang membedakan karena kalo misalnya kita lihat banyak sekali acara yang virtual tapi tapping gak live dan ini live ada 4 panggung oke jadi pada saat menonton misalnya jam 8 nah itu lu bisa milih dari tanggung 1 tanggung kedua itu lu bisa tinggal as simple as clicking the button live nya itu dimana? di web kita oke webnya nanti sebetulnya itu web yang limited bukan di webnya Fluff virtual ID tapi cuma ada hyperlink nya dari situ hmm ada link jadi bukan lewat youtube bukan lewat instagram karena memang kita masih kita kan berbayar kan iya jadi nanti pada saat bayar lu dapet link ya itu lu bisa pakai untuk satu akun doang oh bisa password nya bisa sign in iya iya nah nanti kalo lu beli tiket sebetulnya udah ada hyperlink nya nanti bisa langsung masuk betul tapi kalo misalnya lu masuk itu ntar lu bisa juga masukin username password yang ada nomor yang dibawah QR code oke coba nih misalnya di simulasi nih gue mau gue nonton ini nih terus mau oke bang gue mau dong beli tiket nya coba itu option nya pertama ada di instagram berarti ya rate nya kalo mau beli itu harganya macam-macam itu oh ada ada di social media kita di Fluff ya kalo untuk informasinya semua ada di website di social media kita Fluff.id ya kan gitu ada facebook ada Instagram ada website nya sendiri untuk beli tiket ada di situ siap harganya ada berapa macem cuma dua cuma dua sebetulnya harga tiket kita sebenarnya cuma 99 ribu oke tapi murah-murah apa tuh ya 99 ribu per hari per hari iya tutup murah murah lah dan nonton itu nonton nya itu gue gak mengharapkan misalnya kita satu geng gitu ya terus nonton semuanya beli enggak jadi kalo misalnya kita satu geng ada delapan orang tapi mungkin ya karena dengan konsep social distancing kayak sekarang gitu ya orang mungkin yang nonton di rumah gue boleh deh bertiga, bertempat gitu ya apa kayak gini aja gitu atau kayak kita gini sekarang ya gue kita beli tiket satu aja nobar jadinya nobar iya tapi kan lu gak mungkin nobar di bar-bar atau di cafe sekarang iya dengan kondisi kayak gini jadi lu mau bari rumah lu still free to do it iya bahkan makanya gue bilang kalau sekarang beli tiket 99 ribu itu yang nonton satu rumah lah gitu ya kan mungkin kakak lu adek lu mungkin istri lu gitu ya bisa joget-joget lah dan yang paling seru adalah sebetulnya how to use it iya kan how to use it nya ini penting nih kalau kita misalnya pakai handphone gitu kebetulan misalnya handphone kita satu brand tertentu lah ya sama dengan mereknya sama TV kita kan biasanya tuh udah bisa kita langsung konekin ke Smart TV kita kita bisa lakuin itu terus udah gitu kita bisa pasang nih amplifier kita di rumah speaker-speaker speaker bluetooth nah ya kan biar soundnya oke biar merasa ya di festivalnya namanya hip hop iya namanya hip hop kita harus punya 120hz kedengeran ya kan supaya low nya biar pamping-pamping nah bahkan yang lucu sebetulnya kita kan ada 2 tiket tuh yang Rp99.000 sama yang Rp499.000 bedanya apa sih Rp499.000 itu harga tiket buat nonton 2 hari jadi kalau Rp99.000 kalau nonton 2 hari itu kan berarti Rp198.000 iya kan ini Rp499.000 jadi ada ada Rp301.000 Rp301.000 ya buat nyampe Rp499.000 itu sebetulnya kita kirimin namanya home weekend party itu kita kirimin t-shirt t-shirt seperti ini masker kita kirimin ini masker yang barusan gua pakai nih branding 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 t-shirt masker sama hand sanitizer sama nanti kemungkinan sponsor-sponsor kita mungkin mau masukin sedikit ya gue bisa oke oke gitu ya kan nah itu sebetulnya itulah kenapa harga tiketnya Rp499.000 jadi sebetulnya kalau kita bicara oh tapi ini lebih mahal Rp300.000 ya tapi sudah Rp100.000 lo dapat kaos lo dapat ini dapat hand sanitizer sebetulnya dan ongkos kirim pretty much is equal karena ongkos kirimnya dari kita kan gitu nah makanya kita mengharapkan orang-orang yang beli home weekend party paling dia itu orang yang ada di Nusantara jadi kalau ini kan bisa ditonton sama diaspora-diaspora kita orang-orang yang luar negeri itu bisa nonton ya janganlah ya yang orang-orang luar negeri oke lu bisa nongkos kirim baru gua nanya tuh ada experience berbeda apa ya jadi tidak pasker sama yang beli Rp499.000 tiket yang Rp499.000 itu kita cuma jual Rp2.000 sedangkan tiket yang Rp99.000 itu kita punya kapasitas sampai 1 juta orang yang nonton ini tapi untuk yang Rp499.000 itu kita jual cuma Rp2.000.000 apa karena pada saat mereka beli yang Rp499.000 walaupun kita memang nggak refill ya tapi kamera mereka on camnya nyala jadi mereka ada kemungkinan ada kemungkinan ya kalau mereka partinya gokil di rumah sambil nonton kamera nyala kita bisa keluarin menjadi tinggi di jadi kita punya saat kecil kok berarti ini bisa dibilang salah satu event pertama ya di Indonesia setelah pandemi ini nih kok enggak sebetulnya bahasanya bukan itu kalau menurut gue apa bahasanya? festival pertama festival yang berhasil direalisasikan dengan cara virtual gila nggak deh bang sebetulnya udah gila sebetulnya udah ada festival ya tapi festival-festivalnya mereka masih menggunakan satu channel sedangkan kalau kita kita tetap nih seperti kayak festival beneran jadi jam ini oke stage 1 main stage 2 mungkin 15 menit kemudiannya baru main kalau yang sekarang festival-festival yang ada nih so far ya sekarang sampai hari ini nih tanggal 16 Juli itu festival masih satu channel kita bikin festivalnya 4 channel nah itu nanti gimana caranya mungkin bisa ditempelin ya nanti ya di sini ya oh pasti 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 ya tempel di touch screen ya koki punya tuh ya oke siap siap jadi lo bener-bener punya pilihan mau nonton siapa misalnya kalau biasanya kan yang festival aslinya lo harus jalan dulu nih ke panggung berikutnya nih kalau yang misalnya ini nih yang datang gitu kan lo harus jalan ke panggung berikutnya gitu nah ini kan sebelum pandemi ini kan flyernya udah sempet keluar nih artis-artis internasional yang emang udah di book untuk datang ke sini bagaimana dengan artis-artis internasional yang gak jadi datang ke sini responnya dari mereka tuh apakah mereka kesel mau datang ke Indonesia lagi bagaimana berjadinya tuh Amerika kesel penerahanya sih lah gue sih ada untungnya ya maksudnya pandemi ini terjadi all over the world iya kenapa akhirnya mereka bilang bahwa ini bukan Indonesia yang ada-ada iya 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 jadi ini terjadi di seluruh dunia sampai akhirnya mereka bilang oke mereka juga punya travel warming betul mereka gak bisa jalan jadi mereka bilang oke gimana karena kan kita sudah melakukan pembayaran walaupun pembayaran kita mungkin half the price ya karena kita bayar paymentnya dan segala macam jadi iya beruntung banget sih gitu karena ini jadi satu dunia akhirnya kita bisa membuat ini buat kita shifting ke tahun depan nah jadi tahun depan itu kita tetap akan bikin festivalnya sih 2021 karena hip hop itu harus bener-bener nancepin kuku bahwa maksudnya ini industri loh iya itu yang gue suka kok tahun depan 3 sampai 4 April ya tahun depan 3 sampai 4 April ya udah tanggal ya ya sudah kita bu mudah-mudahan vaksin udah ketemu ya amin 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 kalau enggak ya kita ngundurin gitu tapi gue sebagai event company gitu gue tahu bahwa it's impossible to do it this year it's impossible to do it maksudnya oke memang ada kita mungkin boleh bikin ini gue udah dapat gitu ya ada arahannya outdoor jaraknya harus satu meter sama satu meter satu meter satu meter satu meter ya kan kan gak seru banget ya kita nonton sempal seperti kayak gitu mendingan lo party di rumah nonton joget-joget sama orang-orang di rumah riva memang party di rumah mulu om oi riva sampe gue dateng ke rumah iya sebesarnya lo dateng ke rumah iya ganteng 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 akhirnya kenapa dia yang kepilih gitu betul kayak Lil Pump rapper favoritnya Rico iya iya kenapa mambil dia gitu mambil iya menurut gue kan dia juga salah satu rapper yang sedang yang banyak meng-influence juga lah diek gitu contoh yang di-influence sok gak tahu iya kan biar nanti ketawa iya jembak-jembak gue gue gak tahu gue jebak kalau lu makin panjang ya kalau lu makin panjang ya iya iya dia mempermaen iya ganteng iya ganteng iya ganteng iya ganteng iya ganteng kalau lu bicara Lil Pump mungkin waktu itu Lil Pump tuh yang suggesting awalnya adalah gue iya ganteng karena gini gue pengen ini di kematin bukan sama sekelompok tapi gue pengen Hip Hop itu jadi besar secara industri orang ngeliat gitu memang ada karakter-karakter artis-artis talent-talent yang mungkin oh ini represent gue ini represent gue tapi Hip Hop itu luas kok gitu ya kan memang kita gak bisa bohong Lil Pump walaupun dibilang aku dengan namorat dan segala macem dia punya crowd yang sangat besar di Indonesia iya kan nah gue bawalah ke real Hip Hopers ini kan pertama kali gue bilang ada rejection gak dia bilang oke gila gila sih emang sih gue keker-keker bener iya ke proof itu langsung Kid Lil Pump iya kalau boleh tau nominasinya selain Lil Pump kalau mereka mikirin satu lagi gak nama selain dia Lil Nas X ada udah sempat ada sebenarnya banyak banget banyak namanya tuh banyak banget tapi sih masalahnya masalahnya pertama adalah Evolability mereka nah ini nih itu paling penting Evolability mereka iya faktor yang Evolability mereka terus mereka tuh kalau misalnya mau terima gig di Asia mereka harus make sure bahwa they have another gig di Asia juga biar sekalian biar sekalian karena mereka kalau bener-bener eksplosif datang buat kita harganya juga kacau kacau gitu ya kan jadi at least harus dapet 2 atau 3 gig jadi kita mungkin harus carilah Thailand, Filipina gitu ya itu kalau misalnya kita mau bawa internasional artis gue rasa itu juga terjadi sama sama artis-artis lokal ya prosesnya ya kalau misalnya lo main gitu misalnya ternyata lo main di Gorontalo gitu ya kak ya sama Iwa dan siapa sekalian wapin di beberapa stand pasti kan lo juga nyari gigi dan menandu iya sekalian iya apalagi budgetnya gede gitu mereka kan berangkat berapa orang iya tridersnya pusing loh ya tridersnya parah tegak-tegak file-file beletir lagi juga gitu tapi gue pengen ini merepresent semuanya jadi sebetulnya yang kita udah confirm waktu itu adalah Lil Pump Lil Pump, Tiger Azalea Bang Azalea Bang itu buat RnB ya maksudnya hip-hop juga tapi masih lebih ke RnB iya Chris Brown ada sama ada sama ada sama sebetulnya waktu itu ada satu popular yang kita mau mention yang cuman keburu covid untung ya gue belum bayarnya boleh dienang gak? jangan itu tunggu tahun depan aja padahal kalo gak ada covid nih eventnya seru banget Tiko jadi gak cuman festival rap doang jadi di atas tuh ada rap battle ada b-boy battle ada open style basket ada ada lima elemen basket sih ada dari sepatunya aja lu lihat apa tuh lu pikir itu bagus lu bilang gila di indonesia basket speaker iya 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 di depan tuh ya di depan tuh om ya di depan konsepnya gimana kok terim basket nah kore-kore gak jadi sayang nih ini gak jadi sebenernya udah dimana tahun depan jadi sebetulnya karena virtual basketnya akhirnya kita jadi kita bikinkan nggak mungkin kita melakukan basket virtual ya ya jadi untuk basket untuk skateboard dan segala macam kita coba masukin dengan video ya video ini gimana spesial nih bih karena gue bikin ya gue jadi ketak kalau lu kan all style kategori untuk pertama kalinya memang gue diskusi juga sama om bukero kok gue tetep mau ada secara visual basket sih terus gue ngobrol anggu om mendingan bikin untuk pertama kalinya dokumen dari streetball yang mau ceritakan streetball tuh secara sejarah di Indonesia bisa bagaimana karena beberapa pelakunya juga ada Bayu Radityo dulu rapper pernah nge-rap sekarang Riko Hallelujah nge-dj ada di sini bisa nih bandit tuh jadi masih berbunyi lah gitu kalau Biboy gimana lu jawab sekarang gantian kalau Biboy jadi gimana bih bisa lo kasih apa ke flag kalau gue pengen kita kasih juri-juri terbaik Indonesia terbaik 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 film itu tinggal tuh kalau kalau Biboy kan masih ada pertandingannya sampai menentukan pemenangnya nggak adil nggak adil kenapa sih gue bisa ditonton kalau kita harus kontak fisik ya nah nanti untuk yang jadi event yang virtual ini kok akan ada di studio studionya ada iya untuk buat rotu yang rotu yang di Jakarta itu studio XXX soalnya kasihan udah udah tiga kota ada rotu pas mau Jakarta karantina cuy nanti tinggal nonton live di IG nya klub bisa bisa menonton YouTube karena free karena kan kalau itu kita memang nggak minta bayaran jadi kita bikin free untuk mencari bboy battle competition open style battle competition sama freestyle rap iya lo mau ngeliat gue nge-rap nge-rap wedeh dia mau top rap mau kerampin dia mau kerampin bisa ya semuanya deh hape juga nggak mundur kurdo iri battle ini apa nih event ini apa yang membedakan kan lo juga salah satu elemen dari event ini kalau dari komunitas gue sendiri ya Tau hahaha keren banget deh gue sendiri ya boleh 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 gue pengen gaya nih mana facial biar gue komunitas facial hahaha bukan dari bboy gue doang sih Om kalau dari hiphop mungkin ya karena kan tiga bulan empat bulan terakhir udah nggak ada terus ada tiba-tiba denger nih jalan nih jadi kayaknya tuh gue ngeliat dari Om Boker itu ada kalau mau melakukan sesuatu harus jadi nih ibaratnya kayak Dana White UFC di Amerika nggak bisa dibikin di Abu Dhabi dibikin ibaratnya keren kok tuh ini Dino White nya Indonesia ya Mba juga di Disneyland ajar terus ibaratnya di Disneyland dibikin tuh semua ibaratnya disneyland memang covid protokolnya sangat sih kenapa karena kan mereka mereka masih tetap jalan iya ibaratnya dengan kondisi yang seperti sekarang jadi nggak ada disneyland anahin Orlando semuanya semua 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 tapi ada penonton nggak nggak ada cuma di karantina disitu di karantina di Orlando semuanya nah jadi berarti sisa masih ada road 2 di Jakarta sebelum grand finalnya di Jakarta juga 15-16 Agustus nah untuk yang road 2 di Jakarta sama di grand finalnya nih apakah ada protokol kesehatan Wah sangat wajib wah sangat wajib wajib jadi gini 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 face shot itu akan dibagikan buat orang yang datang gini mereka harus pakai maskar oh ya free dan mereka harus pakai maskar ya jadi mereka harus pakai maskar ya mereka kita akan eh apa namanya tembak lah ya buat Ok ya Moe Gun Ok ya Moe Gun yang dateng it means talent iya semua yang bertemu nontonnya nanti di youtube live aja sama di IG live, terus emoticon-emoticon yang mereka angkat-angkat tepuk tangan itu semua ada kok di IG sama di Youtube untuk roto ya, untuk roto ya, kalau yang nanti 15-16 nya ya benar-benar itu tadi, yang nggak berkepentingan nggak akan bisa masuk ya kita udah bikin manual booknya gitu, jadi disitu memang misalnya keluarga tuh nggak boleh iya, jadi manual ID, manual booknya akan dirilis di siangsi pemelitikan nggak, bukan dong, ya kalian kan di rumah, artis-artis oh, artis-artis, sebenernya kita kirimin semua kok, jadi udah dikirimin, itu udah semua kita berlaku ya protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh talent, dilakukan oleh produksi, dan juga ya tim ini aja Flux itu siruan sih soalnya sih dengan kondisi sekarang ya, maksudnya dengan covid protokol, maksudnya gini, kita tahu kita punya restriction tapi kita nggak boleh berenti restriction ini, kita harus berpikir, kan kita dikasih akal buat mikir, tapi bukan buat istilahnya buat ngakalin ya, tapi maksudnya ya kalau ngakal, dia aja, dia aja gua biar yang ketemu orang ngakal-ngakal bang, makanya gua begini, gua keras makanya gua keras, makanya ya ya, makanya gua suka ngakal, ya kan iya, sekarang gua ngomongin tos-tosan, iya kan pengalaman hidup sebaliknya, baliknya belakang nih nih gua, gua ada pertanyaan menarik sih mungkin bisa dijaab oleh Om Dei atau Luca ya eh... tadi om Bukero bilang... event ini berbeda karena gue mau semua ngerasain nih event ini tanpa pengotakan ya sih emang apa yang terjadi dengan event hip hop-hip hop sebelumnya? tuh kan dia emang selalu mancing bukan mancing, itu pentingnya yang bagus itu pertanyaannya gue mau bilang ya, biar kelaku ilusinya yang jawab itu iya makanya lo dong gue, gue nampak acara kan tadi om Boker bilang itu di awal dong mungkin ada viewers yang emang acara sebelumnya kenapa ya bang? apakah berbeda? sebenernya gini sih, buat orang-orang yang gak terlalu mengetahui apa yang terjadi di scene misalnya lu scene atau skena skena nyolek-nyolek skenanya aja skena iya maksudnya kalo emang gak tau bagus, lo gak perlu cari tau maksudnya entar lu pusing sendiri nah makanya kita gak usah mikirin itu-itu gue thank you juga si bos nih bisa walaupun Doi scene hip-hop blank ya, makanya dia manggil kita bertiga nih gue DJ house kalo house gue yang blank Doi master Doi bilang gue pengen adil gara kanan gara kiri gara kanan gara kiri untuk semua nah itu tuh semangat banget tuh sebenarnya soalnya dia bukan gue aja, lu juga tau di scene apa yang terjadi lu aja sampe mancing sepertinya itu pertanyaan orang awam juga pasti nanya sih sebenernya iya tapi kan kagak kejawab nih pertanyaan gue nih awam biarkan awam kalo gue boleh namanya ini gitu kalo orang-orang mau nge twist terus ada yang bilang, kok ini belum main? kenapa gak main disini? ya kan gue harus nge-mimpen talen-talen buat tahun depan iya gak mungkin sepertinya di tahun pertama itu makanya sebetulnya yang gak main tahun ini ya kalo event ini jadi dengan baik mungkin tahun ini kita cuma punya 4 tanggung tahun depan 7 tanggung terus sekarang itu banyak banget kan rappers, kita gak ngomong cuma Jakarta ini juga dari Papua kita bawa Epo dari mana juga dari Bali juga ada jadi intinya sih ini pengennya jadi rumah buat semua ini gak berjalan hanya setahun nah makanya jangan tipis-tipis lah makanya kita pakai dengan Flavirtual karena tahun ini kita harus nancepin benda harus ada kalau gak harus tahun depan lama dong kasian dong nah yang pengisi-pengisi acara yang dari luar jawa ini mereka gas terus pas diundak sebagian sebagian yang takut juga mereka punya kepentingan lah dateng atau engga karena apa? ternyata bukan masalah mereka takut tapi mereka ada protokol yang mereka harus lakukan kalau mereka dateng dari Jakarta mereka harus karampina 14 hari sedangkan mereka harus bekerja gue gak bilang itu takut ya kan lu aja mungkin itu ngintar gitu bagus gue gak bisa dateng makanya mungkin tapi kita tetep akan bikin lumayan di tahun depan jadi mungkin sedikit ada sedikit perubahan dari line up kita di tahun ini gitu tapi mau gak mau pokoknya apapun itu kita lakukan supaya Fluff tetep ada sebagai festival di tahun ini dan kita juga lagi ngobrol dengan beberapa sponsor mudah-mudahan sponsornya tertarik di tahun ini ya kan tadi tadi gue lagi ngobrol mungkin ada yang mau ngambil tadi yang sponsor pohon doanya amin 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 oke kalau sekarang mungkin terakhir dari gue ya ya aku cita-citanya buat hip-hop di Indonesia apa sih ini satu-satu nih satu-satu nih kalau dibilang cita-citanya banyak banget sih yang belum bakat tulis gue banyak banget tapi salah satunya gue bisa bilang bahwa ini bikin event itu adalah salah satu cita-cita gue dan kejadian di Fluff ini gue bersepitu banget ketemu sama mas membuat event yang skalanya udah langsung tiba-tiba gede gitu kan dan semua bisa main buat gue ini bukan festival hip-hop Indonesia kalau gak semua bisa main semua harus bisa main mungkin gak di tahun ini, tahun depan bukan gak di tahun depan, tahun depannya makanya gue nantangin semua gitu lo jangan cuman lo bikin lagu, bikin album jangan cuman produksi di Youtube lo harus berani tantang lo sendiri untuk panggung panggung itu beda energinya men dia turun dia show case dia sendiri di Bandung aduh lo panggung kan kaya selacam yaudah lo gimana interaksi sama penonton itu kan beda gitu siap amin semoga dalam waktu dekat terkabul semuanya amin DJ etnik nih kompetisi streetball pertama di Indonesia DJ nya udah dia nih itu udah bener itu 2005 kompetisi streetball pertama DJ nya dia dia ketau ketau yang belakang coba om lukai coba cita-cita om lukai gue apa ya ya karena hip hop ini kan besar gitu ya dari elemennya sendiri ada beberapa ada 4 sama 5 elemen harapan gue itu adalah udah lama banget di Indonesia tuh gak ada event yang bisa menyatukan semua elemennya ke dalam satu event ya nah mudah-mudahan dengan adanya Fluff ini setiap tahun kita akan mengumpulkan semua pencipta hip hop rnb dan soul itu termasuk elemennya ya dan termasuk elemennya kita mengumpul jadi gak cuma suka hip hop atau suka rap jadi disitu bisa ngeliat oh ada b-boy ada basket dan lain-lainnya gitu jadi ya harapan gue skit beatbox, graffiti banyak lah gitu kan jadi gue pengen tuh setiap tahun ini jadi ada rumahnya untuk pecinta hip hop penikmat pelaku elemen tuh yang buat minuman buat fitness elemen tuh yang buat minuman buat fitness ben, ben, ben ben, 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 ben vokalis-vokalisnya temen-temen gue juga dia punya posternya memang di rumah ini tau, dia tau, ben dikondrong dikondrong ini yang bantung kalau lo tanyain gak ada lagi, nyatuh lagi tenang, gak usah nanya-nanya coba nih, om D apa sih sebenernya ya oke gue nanya deh cita-cita lo melihat hip hop di Indonesia 5 tahun ke depan jadi apa udah pasti lebih gede dari sekarang ya iya tapi lebih spesifik iya lebih spesifiknya sih sebenernya yang tadi kan lo bahas soal awam yoi iya kan nah penting juga tuh awam-awam biar pada tau biar pada melek ya itu soalnya banyak nih awam yang cuma sekedar ngeliat instastory liat posting apa gitu kan oh ini ada apa sih dunia red iya kan oh ini sama dia ada ini iya kalo tau bagus gitu sebenernya iya kan biar paling gak bisa bantu nyebarin yang positif-positifnya aja deh dan mereka tau kalo itu gak bagus gitu maksudnya kalo lo liatnya namanya sosmed kan gak ada filternya cuy iya kan orang juga kadang-kadang kayak dadu 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 ya tolong bantuin juga lah gitu maksudnya 5 tahun ke depan nih maksudnya supaya yang awam pelan-pelan ngerti gak ikut tau apa gitu segala makanya jadi lo lebih jadi lo lebih jadi lo lebih ke penikmat hip-hop supaya lebih pintar siapa namanya gue lagi ML ya pasti ya ML ya inisialnya iya kan iya kan iya kan iya maksudnya gitu lah namanya sekarang teknologi makin canggih dan sosmed segitu cepetnya gitu ya kan kalo gue simpel gue gue juga doang dari elemen streetball lho ketandu ini gak ngomong lho iya syuk bener-beneran gue ini pernah gue pernah interview Raymond sama Upi di youtube channel streetball gue iya yang masih ada iya terus gue bilang gini lu sadar gak acara basket di Indonesia yang pengisi acaranya hip-hop bisa dihitung dengan jari oh iya sorry basket pro jinglenya apa hip-hop itu dia jadi harapan gue 5 tahun ke depan streetball basket hip-hop semua itu gue ya itu emang karena sebenarnya elemen-elemen juga karena misalnya nih NBA si John Wall masuk Dagi disini gak kena iya iya kurang tuh disini band tuh Dagi kita ubah kita ubah kita ubah kita ubah kita ubah harus harus balik ke roots nya nah itu sih sebenarnya satu lagi satu lagi ada lagi ada lagi kadang orang main masuk aja tapi mereka lupa roots nya dimana ini udah sesi curhat oke gue udah gak lupa oke gue nunggu lo nanya ke gue baru gue jawab gue mau jadi apa oke 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 gue redupin sebentar ya 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 maksudnya ini edukasi sedikit siap betul ini acara hip-hop terbesar oke ya itu tahun depan lo liat nangis pasti habis ini acara gitu Sebenernya dengan kalian berani bikin virtual aja itu udah pilih dari yang lain sih Kalau menurut gue Jadi tahun depan gue yakin Lebih sabi Amin Dan mudah-mudahan artis-artis yang kita mundurin kontraknya ke tahun depan itu Mereka semua ya termasuk Leopar, termasuk Taiga, termasuk Azulia Banks Dan satu-satu ini pentingnya Kita belum ngomongin ya Harus datang Oke Mudah-mudahan sih katanya kalau Derry bilang, kita harus naik haji Oke, lo ngerti dong naik haji dong Ya enggak nah Oh naik haji, oh berarti personenya lebih dari satu dong nih Enggak, naik haji kan enggak Oh, nanti tawak, nanti tawak Karyanya anak kucito Oke, iya, naik haji Itu buat okulah Tapi mungkin kalau anak milenial sih ya terlalu tau lah ya Sekarang kalau ombo-care, cita-citanya terhadap scene Lip-hop Di Indonesia Kau jimmy, jimmy mana nih? Ada lah Jimmy itu temennya Dr. Dre Gue pengen jadi jimmy-nya Yang itu kulit putih kan? Iya, gue pengen jadi jimmy-nya Jadi kalau Kalau lo bisa nonton filmnya tentang Dr. Dre Si itali itu Gue pengen jadi jimmy-nya Jimmy Hendrix? Bukan Oh bukan Jadi main behind the Bukan Gini Beat by Dre dia kan? Iya Partnernya Partnernya Jadi sebetulnya jimmy itu adalah yang waktu zamannya NWA dan segala macem jimmy lah yang Udah disitu dia? Udah disitu gitu ya Gue ngerti banget ya hip-hop ya Weee Gue ngerti banget ya Hahaha Ini segini Lihat kan Kekodaknya Kekodaknya begini Iya Padahal Dia bisa ngeliat yang gak diliat Dr. Dre Iya Gitu ya kan Jimmy Jimmy is lah terat Mereka bergabung Jimmy adalah Apa ya? Ini Dr. Dre-nya nih, bertiga Iya 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 Tari Iya Jini bilang gitu Dr. Dre-nya juga Yalah Selalu lebih kaya dibanding jimmy Tapi jimmy Is the person behind Dr. Dre To make hip-hop becoming so popular juga di Amerika Gitu Jadi dulu Dulu ada Ya mesti nonton si filmnya apa Namanya filmnya The Lion One The Lion One Ini easy-innya kok Banter banget Kok hidup? Itu hidup? Mati banget Mati dong Easy-in 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 Ya itu Jadi kalau mau ditanya Gitu Gue percaya sebetulnya temen-temen ini Semua punya potensi Gitu ya kan Tapi maksudnya Potensi itu kan harus be touch Iya Ya kan Harus ada yang menarik Gue yakin Gue percaya banget Gue gak tau kenapa I have this big belief Gitu ya Faf is gonna go big Amin 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 Taman gue juga Gue udah gak dateng Taman gue juga Maksudnya gue udah gak dateng Gitu ya Tersesai manggung gue pulang Gitu ya Gitu Gondol banget Kurang gak? Gondol banget ya Gitu maksudnya Gondol banget Gue ada satu kenangan tuh di acara gitu Iya lu sih kenanganmu tiap-an Bukan yang anak-anak bulan Taunya di toilet tuh Jangan ya Jangan ya Jangan ya Gue udah disitu tuh Jangan 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 Ternyata Urbane Jangan 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 URBAN Kita collab Kita collab Jadi kita punya sebetulnya Artistic director kita Itu kita pake orang Sebetulnya on the street juga Masih Jablay Gu Jangan URBAN Kita juga collab Sebetulnya sama The best fashion Aduh Jadi gak enak Jadi gak enak URB U URB U URB U Udah 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 kan Kita collab sama The best bboy Emel Di Jakarta Kita collab sama Streetballer Kan Maksud gue gini ya Gue mumpulin sebelum orang ini Harusnya ini bisa jadi besar Ya Bener 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 Oke Oke Udah disiapin Justru enak Angin keluar semua Masih udah berdiri Sabi Sabi Ini Ini bawaannya Coba Jimmy Rimmel Jimmy Rimmel Jimmy Vellan udah berdiri Artisnya tuh Oke Pokoknya di Fluff ini kita ngajakin semuanya Ya 8 Grand finalnya 15 Agustus Grand final 15-16 Agustus Tapi tanggal 18 Pantau IG story kita Juru buat like 18 Juli ini Sama YouTube Fluff ID Fluff doang ya YouTube nya Fluff doang Kita kasih linknya disini Kita kasih linknya disini Nonton Jakarta ROTU Oke Disitu bisa kelihatan siapa pemenangnya Siap Siap Mudah-mudahan Mudah-mudahan sih Yang memberikan reaction juga banyak Pasti Pasti Saya tahu ini virtual Saya tahu ini tidak akan menjadi yang sebenarnya Tapi Setidaknya kita bisa menikmati di rumah Ya Ya Terutama di situasi sekarang Gitu Nanti pemenang-pemenang pro show nya kan juga Jalan tuh Ke Grand final nya Grand final di tanggal Pocotas Siapa aja sih Bi Bipo nya yang melangkah ke final Jadi untuk Aaaaaaah Ganyek gue Ganyek banget Ganyek banget Ganyek 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 Berarti see you guys Di 15-16 Agustus Jangan lupa pesen tiketnya langsung Karena Cepat Abis No Tiketnya gak abis sih Kenapa Karena batasnya 100 ribu orang yang bisa nonton Bukan Yang itu yang 499 Oh yang 499 cuma 2 ribu orang Abis 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 Berlugian Elliott Sejak Serius Abis 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 gue kangen banget pete nih iya kenapa untuk di cut lagi kan? Westwell. Ibel. Ya Westwell sama Ibe. Ibeyan, Surbane. Iya sama aja ya. Black Badaki. Dia seorang mabuk. Black Badaki. Black Badaki gak main untuk ikat. Eh jangan di cut, biar pelatan. Ya aku main disini. Bener nih bener. jadi yang nuang ada dua nomor, lu dia juga tadi nuang ini kopi ini kanan gue nih website nya apa mam? www.fluffs.id it's Fluffs not Flames it's Fluffs bukan Flames ya bukan Flames ya bihan tadi yang ngomong tuh so mule so mule tapi salah maaf maaf lo maaf maaf signing out peace out